Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rice di channel Vela Terlengkap dan Terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, kali ini gue udah sama owner dari si Jazz Merah Ini GK apa? GK ya? GK ya? GK itu kalau di Jakarta itu terkenal GOKU GOKU, oke oke Jazz GOKU Merah nih miliknya Mas siapa? Mas Subban, Mas Subban apa kabar Mas? Baik Makasih ya udah nyempetin waktunya nih buat dateng nih Ini kita dimana sih? Gor Segiri? Gor Segiri Samarinda, wah gila Samarinda ternyata punya stylenya oke-oke punya juga Gak kalah sama ibu kota, eh bentar lagi jadi ibu kota ya? Lagi dong, bentar lagi Gue yang jadi anak kampung nanti Oke, Mas gue pengen nanya sama lo dong Udah berapa lama nih gantinya? Udah 2 tahun kurang lebih 2 tahun? 2 tahun? Oke, 2 tahun Terus selama lo pake 2 tahun ini apa aja kendalanya? Kendalanya sih... Atau suka dukanya nih pake velg HSR? Ya saya sih kuat aja sih kalau velg HSR nih Jadi saya tuh lebih seneng sama produk yang lokal Produk lokal, saya seneng Mantap Saya cintai produk lokal itu Oke boys, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah Samarinda Namanya King Auto Sport Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Samarinda Kalian langsung dateng aja Untuk ganti ban, ganti velg Isin nitrogen, tambal ban, atau balancing roda Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis Langsung dateng aja ke toko Nih, langsung aja kepoin dan follow akun Instagramnya Oke, Mas, terus gue mau nanya dong Ini kan gue liat mobil lo udah banyak banget yang dimodif nih Boleh dong ceritain sama gue Bagian-bagian apa saja yang udah lo modif Mungkin kita coba dari interior dulu kali ya? Interior? Boleh, boleh Apa aja yang pertama? Interior sudah ganti joknya, pakai sofa Jok sofa itu pakai MBTEC Depan belakang? Iya, depan belakang Kena berapa, Mas? Itu kisaran 7 7 juta? Iya Oke, 7 juta Jok, jok sofa, MBTEC, depan belakang 7 juta Itu udah termasuk ini ya? Sama door trim ya? Udah, sama atas ya? Oh itu lengkap tuh Jok, depan belakang, door trim, plafon 7 juta Terus selanjutnya apa lagi, Mas? Sama pasang indikator Devi Tako ya? Takometer ya? AA yang kecil-kecil itu 3 biji sama Itu berapa tuh? Takometer berapa? Takometer itu 550 untuk 1 biji Hah? Lo beli pasang 3? Oke, takometer 1 biji 550 ribu Berarti kali 3, 1 juta 650 ribu Oke, terus lanjutnya, Mas? Sama yang tako yang sebelahnya tuh Oke Itu OBD Jadi OBD itu Saya beli 2 ribu 2 juta? OBD ini apa sih, Mas? OBD itu Dia sebenarnya sistemnya sama kayak takometer Cuman dia lebih signifikannya Karena di dalam 1 takometer itu Ada 10 macam Di dalam situ 10 macam? Iya, 10 macam mungkin Dari water temp, voltase Oil temp ada juga? Oil temp Dia ada semua di dalam situ Sampai yang kita, apa? Injak pedal gas tuh Itu juga ada di situ Ada ya? Nah, lebihnya lagi sih Ini sebenarnya OBD-nya yang terbaru Jadi kalau yang sebelumnya tuh kan Ada mungkin merek Magician Sama Luffy Kalau saya punya ini dari Sinchotek Saya impor dari Cina Wih, mantap Impor sendiri Impor sendiri? Iya, saya impor sendiri 2 juta? 2 juta Mantap Oke, selanjutnya apa lagi, Mas? 8 unit tadi ya? Ada head unit? Ada pakai Android 10 in Harganya berapa? Harga Rp 1.8 Rp 1.8 Pioner? Bukan? Bukan Merknya dari Cina juga Impor juga Oke, terus apa lagi Mas? Head unit 1.8 Head unit terus Itu aja sih dari bagian interior Interior itu aja? Sebenarnya sih ini banyak Karpet? Karpet? Karpet juga Ya dari MBTEC juga Oh itu udah sepaket tuh tadi Sudah 7 juta tuh sepaket Apalagi interior ya? Oh nggak belum Setir, setir, setir Setir masih standar Setir masih standar Oke Sebenarnya banyak part yang belum saya pasang juga ini Hah? Masih ada lagi? Masih ada lagi Apa aja tuh Mas? Ya dari interior ya? Interior Setir, interior dulu nih Setir X bar X bar Terus tachometer saya mau tambah 3 lagi Banyak Banyak Terus? Terus mungkin dari Sepion juga Sepion tengah itu Mas saya ganti Zoom Zoom itu yang ada videonya itu ya? Lain Zoom engineering kalau nggak salah namanya itu Oh Ya model mungkin Sepion dari Thailand sih kayaknya Model-modelnya Model-modelnya dari Thailand Terus apa lagi Mas? Sama Jock Racing Jock Racing saya mau ganti ya Yang kayak gitu, bucket-packet gitu Bucket-packet full sih Biasanya Full bucket? Full bucket? Full bucket Depan-depan diganti berarti Kunci Yang depan, yang depan, yang depan, kanan, kiri ya Berarti seat belt ganti juga dong? Seat belt harus diganti dong Masa Jock Racing nggak pakai seat belt yang racing sih? Hahaha Itu dia Oke Oke Selanjutnya kita coba lihat dari exterior Mas Exterior apa aja yang ditambahin nih? Dari body kit-nya atau apanya gitu? Body kit ya dari bawaan lah Body kit Body kit masih standar ya Ini side-screet-nya juga Ini karena RS ya? Karena RS Ada SS-nya Paling ini spoiler ya? Spoiler aja Spoiler-nya ini model apa sih? model spoon ini yang carbon apa fiber biasa? yang biasa yang hitam biasa kan ada yang carbon ini kena berapa? ini 800 ribu apalagi ini ducktail gak pake sebenernya sih masih banyak part juga yang ya jadi maksudnya rombak ini dari interior sama exterior apa lagi rencana yang mau dirubah? rencana ini dikasih lips full lips depan mau rebah lagi dong? pion juga carbon, kap mesin pion gak ada rencana ganti spoon? kalo spoon saya kurang tertarik karena kecil ya? mungkin kalo bisa saya mau ganti yang craft square craft square ya bener bisa masuk tuh sama Gika 5 terus kalo kaki kaki mas? kaki kaki pair juga masih custom karena yang ano belum datang semua pairnya custom ya? pairnya custom itu cuma lower kit doang itu berapa duit? ganti pair apa motong? ganti ganti? ganti pair berapa mas? itu cuma 500 aja sih 500 ya 500 ribu pair custom lalu velgnya pake ring? pake ring 16 lebarnya 7,5 belakangnya 8 velg sama ban kena berapa mas waktu itu beli? 7,5 7,5 jadi saya awal tau HSR ini dari teman awal dari teman coba lu liat tuh produk lokal tapi bareng kualitasnya impor jadi saya cek instagram di Jakarta aku bilang ini jauh banget jadi pas kebetulan buka di Samarinda nih iya betul tahun lalu nah kemarin tuh diundang juga untuk opening cuman saya gak sempet datang jadi saya sebulanan lagi tuh saya pake mobil satunya lagi ada mobil saya lagi satunya saya langsung berangkat kesana langsung saya beli terus lo gantinya berarti di King? ganti langsung di King dong boleh dong ceritain pengalaman lo ganti di King gimana sih? pengalaman di King yang jelas sih saya awal itu sama mas Angga tuh nah sama mas Angga tuh ya orangnya baik ya pokoknya gimana ya? ya saya suka lah intinya gak bisa ngomong apa-apa lagi yang penting dia dia udah nikah mas sayang sekali ya ini beneran gak kan? beneran apa yang gak suka beneran ya? iya suka sama pelayanannya tuh suka sama pelayanannya makanya jangan dengerin sampai habis doang kenapa lo bilang pelayanannya bagus saya juga jadi tuh gini ESR ini kan kayak misalnya kita mau balancing tambah nitrogen ya pelayanannya situ free tambah leban juga free sekarang jadi untuk ya worth it banget sih kalau ya sayang sekali sih kalau orang-orang gak pakai ESR manis banget mulutnya udah gak? bujuk rayu ini lah mantan yang ngajak balikan manis banget sih maksudnya karena ya yang disediakan mungkin di daerah Semarinda sendiri ya kalau kita kayak seumpama kita beli toko ini toko lain terus kita mau minta nitrogen nih kita harus bayar sih iya harus bayar bukan untuk menjelekkan yang lain tapi ya supaya yang lain kalau bisa coba kasih juga yang kayak gitu lah yang terbaik lah bahkan untuk customer nya juga dia mas btw mesin aman? mesin aman normal standar? normal standar masih kenal pot? kenal pot masih standar berarti modifikasi nya udah gitu doang udah gitu doang sih gitu doang tuh udah banyak loh coba totalin berapa dapet kali satu mobil lagi? udah dapet belum? dapet second dapet second oke mas kali gue ucapin terima kasih banyak lu udah percayain kaki-kaki mobil lu pakai ASR wheel siap mantap ASR ini juga Acelera nih ya kan? ini jodoh ini Acelera sama ASR ini jodoh ini kekasih yang tidak bisa dipisahkan jadi harus sangat-sangat begini banget begini banget begini mas begini begini sudah dia itu ini kata-kata kalo orang mungkin logat emang sama Arinda ya? iya pasti ada sudah di ujungnya gitu ya? iya oke kalo begitu kita video ini kita sudah aja sudah sudah gitu aja sudah gitu aja oke mas sekali lagi gue ucapin makasih banyak makasih banyak oke itu dia boy tadi obrolan gue bareng sama mas siapa? mas Subban owner dari GK5 warna merah nih jangan lupa ingat fail ikin guys go 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 Sub indo by broth3rmax